Keinformasi lain, Michael Yukinobu de Fretes memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam video Asusila. Nama Michael tersangkut kasus hukum karena video Asusila bersama Gisela Anastasia. Pukul 10 Senin pagi, pemeran video Asusila Michael Yukinobu de Fretes hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Michael Yukinobu menggunakan kemeja putih dan masker masuk ke lobi Direkturat Reserse Kriminal Khusus untuk dites rapid. Michael Yukinobu adalah pemeran pria dalam video Asusila artis Gisela Anastasia. Dan kepada polisi, Gisela mengaku merekam video Asusila bersama Michael di hotel di Medan, Sumatera Utara di tahun 2017. Ya langsung untuk update terkini, pemeriksaan kasus video Asusila kita bergabung dengan Mahathir Muhammad di Polda Metro Jaya. Ya Mahathir, apa perkembangan pemeriksaan perdana untuk Michael dan juga Gisela? Ya Tommy, untuk perkembangan pemeriksaan dari Michael atau juga MYD dan juga Gisela Anastasia ini memang masih belum diupdate kembali oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum dikarenakan memang tadi benar sekali sampai oleh Tommy Cokro pada pukul 10 waktu Indonesia Barat MYD baru saja hadir dan memenuhi panggilannya sesuai juga dengan undangan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada kedua tersangka video Asusila, Gisela Anastasia dan juga MYD. Di mana tadi MYD langsung menjalankan proses rapitas dan langsung masuk ke dalam gedung dari Reserse Direkturat Khusus Polda Metro Jaya dan sampai hingga saat ini pun kami belum mendapatkan update terbaru. Dan untuk tersangka kedua yaitu Gisela Anastasia kami memang belum melihat dan juga belum menyaksikan kehadiran dari Gisela Anastasia sendiri yang memang kalau melihat dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya sebelum ditetapkan menjadi tersangka Gisela Anastasia selalu hadir tepat waktu di Polda Metro Jaya namun pada kali ini saat ditetapkan sebagai tersangka Gisela Anastasia kami belum melihat sama sekali kehadirannya. Dan Tommy untuk membahas mengenai pasal yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya kepada kedua tersangka ini di mana memang kedua tersangka ini disangkakan ketiga pasal yaitu adalah pasal pertama pasal 4 tentang penyebaran pasal kedua itu adalah pasal 8 tentang sengaja menjadi objek dan pasal 27 tentang UU ITE kalau membahas kenapa Gisela Anastasia ini menjadi tersangka khususnya terkena pasal dari 27 itu pasal UU ITE dari pihak Polda Metro Jaya disampaikan oleh Kabit Humas Yusri Yunus ini menyampaikan bahwa karena Gisela Anastasia dengan sengaja mengirimkan video asusila tersebut mengirimkan langsung dengan sengaja kepada MYD pada beberapa tahun yang lalu sehingga ini tersangkut dari UU pasal 27 yaitu UU ITE. Dan juga kalau memang sedikit berbanding terbalik mengenai keterangan dari Komnas Perempuan di mana dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa Gisela Anastasia tidak bisa di jalan tersangka dikarenakan video asusila ini adalah video pribadi namun ini dibantah langsung oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombas Yusri Yunus di bawah menyatakan bahwa ini memang video asusila pribadi atau video pribadi yang memang dibuat untuk diri sendiri namun video tersebut sudah tersebar dan menjadi halaya publik dan pasal yang memang diberatkan adalah dikarenakan Gisela Anastasia mengirimkan kepada MYD untuk menjadi video pribadi. Untuk sementara itu dan nanti akan kami update terus seperti apa kedatangan dari Gisela Anastasia kepada Anda Tomi Cokro. Untuk sementara kembali ke Tomi Cokro. Ya baik, langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta Mahathir Muhammad, salam sehat selalu.